Intro Tapi ngomongin soal situasi saat ini ya sahabat sonora ya Anda dihimbau untuk stay di rumah aja Lalu juga mungkin yang kerja sudah work from home gitu kan Jadi banyak sekali larangan-larangan untuk Anda Atau pantangan-pantangan yang apa ya Harus Anda patuhi menurut saya Karena biasanya ini adalah sebuah larangan yang memang sudah dipikirkan oleh pemerintah Agar Anda juga terhindar dari yang namanya virus corona atau covid-19 ini Nah berbicara tentang pantangan dan larangan Tidak hanya mengenai virus ini saja Tapi juga ternyata ada beberapa pantangan dan larangan di dalam ilmu feng shui atau hong shui Yang ternyata berlaku juga untuk Anda apalagi buat Anda yang ciong Ya di tahun ini atau mungkin tahun-tahun berikutnya Jadi harus Anda simak obrolan saya bersama dengan Mas Kang Singkwan Kita sampai dulu halo selamat malam Mas Kang Selamat malam Sehat ya Sehat oh wait Oke Ya puji Tuhan sehat sih Pak Kang sehat ya Semuanya sehat Semuanya sehat amin Nah ngomongin soal kesehatan kan nih Mas Kang Semua dihimbau untuk kerja dari rumah Banyak sekali larangan-larangan dari pemerintah misalnya Apa namanya Atau sesuatu yang pantang untuk kita langgar gitu ya Kerja dari rumah Terus di Stay di rumah aja Terus udah gitu harus menjaga jarak Iya kan Nah ngomongin soal pantangan Ternyata di feng shui juga ada pantangan-pantangan yang harus kita ikuti Yang bisa berakibat fatal kalau kita gak nurut ya Mas Kang ya Iya kan selama ini kita mengenalnya dengan kata chong Nah itu dia ya Nah kita mau ngebahas itu malam hari ini Pantangan atau larangan ya Dalam feng shui terutama buat anda yang chong Nah boleh dikasih tau dulu gak sih Mas Kang Sebenarnya itu apakah harus memang tidak boleh dilanggar sama sekali Karena Mas Kang suka bilang kan Tidak boleh, gak boleh, harus pindah misalnya gitu Atau misalnya kayak kalau lagi chong Gak boleh pindah kerja dulu Nah itu tuh apakah sekeras itukah pantangan dan larangan tersebut? Iya pantangannya kan sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri Betul Ya jadi kalau memang ada pantangan itu lebih baik disiplin mengikuti peraturannya Nah loh ya Terus-terus Sang sendirikan sebenarnya artinya itu bukan pantangan Itu artinya tabrakan Tabrakan? Iya tabrakan Jadi energi kita dengan keadaan alam semesta yang sekarang Sedang bertabrakan Ya jadi tentu pasti ada kiat-kiat supaya kita bisa hindari hal-hal yang buruk Hal-hal yang slek Yaitu pantangan itu Jadi sendaknya sih diikutin Iya Nah ngomongin soal larangan dan pantangan tersebut Biasanya orang-orang yang ciong Apalagi kalau ke tahun ini kan Kayak saya nih Kelinci kan Sedih ciong Nah ini kan banyak sekali larangan-larangan Salah satunya misalnya gak boleh pindah rumah Gak boleh pindah kerja Nah itu seperti apa sih Mas Kang? Kayaknya Mbak Theo nih yang pengen tau nih Bukan sih Karena ini kan banyak yang nanya kemarin Ngomong-ngomong Kalau saya siu saya ciong gimana gitu kan Nah itu gimana Mas Kang? Iya jadi memang harusnya tetap diikutin Jadi kalau kita sedang dalam keadaan tidak bagus Lebih baik tidak melakukan terlalu banyak perubahan dalam hidup kita Tidak terlalu banyak atau tidak sama sekali? Iya ada beberapa yang memang sifatnya vital Seperti pindah rumah Ya bangun rumah Betulin rumah Renovasi Itu hitungannya fatal kalau tetap dijalankan Jadi itu bisa dibilang gak bisa dinego lagi Mbak Theo Iya ya Gak bisa Pokoknya udahlah harga mati itu ya Harga mati Karena nanti dampaknya ke depannya itu baru berasa Mungkin banyak orang yang menganggap remeh Ya Jalankan yang harusnya tidak boleh di tahun yang ciong Akhirnya ya efeknya itu bukan di saat itu juga Karena Alam itu sifatnya ya progresif Jadi dari Mulai melakukannya sampai Mungkin 3 bulan, 6 bulan sampai 3 tahun ke depan Bakal ada akibatnya Oh jadi berakibatnya itu bahkan bertahun-tahun Bukan hanya pas tahun dia ciong doang gitu Mas Kang? Enggak memang ada yang kena sampai ciong 12 tahun Wow Kalau udah 12 tahun Sering bertanya-tanya kenapa kok bisa hal-hal seperti ini terjadi di kehidupan saya Nah kalau di trackback sampai 12 tahun ke belakang itu kita bisa cari tahu gitu Banyak yang klien datang ke kita seperti itu ternyata Oh gitu Paling lama biasanya dia berlaku berapa lama tuh Mas Kang? So far yang kita pernah dapat kasus ya 12 tahun 12 tahun Itu gara-gara dia melakukan Dia melakukan larangan yang diperintahkan Iya Karena kan Feng Shui itu Bangunan Jiwa kita Ini sebenarnya itu udah ada energi yang bonding Menyatuh Jadi kalau ada misalnya ada renovasi, ada bangunan baru itu Akhirnya juga langsung ke pribadi yang menghuni tempat tersebut Wow Ternyata efeknya lumayan parah ya Maksudnya tadi kan mikirnya orang-orang mungkin berpikir Ah ya nggak apa-apa lah kalau misalnya nggak dibolehin pindah rumah Tapi saya udah terlanjur Jadi paling juga setahun ini doang Ternyata ada yang sampai 12 tahun gitu ya Mas Kang? Iya dan ada juga bisa dibilang Sok-sok jadi ahli Feng Shui dadakan ya Mereka bilang yaudah Kalau saya yang ciong kan istri saya nggak ciong ya Nah itu tuh menarik tuh Terus itu bagaimana? Apakah memang hanya dia aja yang ciong? Atau keluarganya gimana Mas Kang? Jadi kan kita selalu infokan Kalau ciong rumah itu hitungannya itu selalu Patokannya itu selalu kepala keluarga Ya jadi kalau kepala keluarganya dalam keadaan tidak bagus Itu nggak bisa dioper-oper tanggung jawabnya gitu Jadi gimana coba-coba Mas Kang ulang Biar sahabat sonora bisa mendengarkan dengan detail Kalau kepala keluarganya Ya jadi patokan Feng Shui rumah Itu selalu jatuhnya di kepala keluarga Oke Yang menafkahi Jadi kalau dia dalam keadaan masuk tahun ciong Ya itu nggak bisa dioper tanggung jawabnya Jadi misalnya dia punya istri Istrinya ternyata syonya lagi oke Contoh lah tahun ini Ya tahun ini misalnya dia itu syotikus kan ciong Iya Istrinya syonaga bagus Ya udah dia minta istrinya aja yang bangun gitu Jadi itu tuh sebenarnya nggak bisa ya Jadi tetap adalah kepala keluarga Laki-laki kepala keluarga yang mencari nafkah ya Betul Tuh dengerin ya sahabat sonora ya Jangan suka jadi alif yang sudah ada akan deh ya Oke tapi menarik ngobrolin soal ini Mas Kang Biasanya apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut pada saat mungkin dia ciong dan sudah terlanjur melakukan langgaran Atau melanggar yang tidak diperbolehkan pada saat dia ciong Banyak case-case yang misalnya nggak boleh pindah Ya tapi ternyata dia sendiri nggak tahu dan dia udah masuk ke rumah baru itu Nah iya Tempat yang baru Nah salah satu kiasnya atau solusinya bisa tetap tinggal di rumah tersebut Lalu nanti dilakukan seremoni di waktu yang baik Hmm seremoninya itu apakah syukuran gitu atau gimana Mas Kang? Ya bisa syukuran bisa undang teman-teman housewarming Ya jadi tandanya kalau sekarang resminya baru pindah gitu Atau ajak leader agama datang untuk kasih blessing Oke Nah itu contoh-contohnya aja Di tanggal yang baik untuk si kepala keluarga tersebut Tanggal yang baik lagi kalau nggak percuma Hmm oke Nah kalau berhubungan dengan larangan atau pantangan orang yang ciong Atau misalnya si o yang ciong pada tahun-tahun tertentu Itu biasanya apa aja sih Mas Kang? Meliputi apa aja sih? Hmm Aku coba refresh ya tahun ini kan paling ciong itu ciong tikus Hmm Kuda Aku nggak usah disebutin ya Ayam ya dilopatin Oke terus Ada pendengar sonora yang show kelinci lupa lagi Terus terus Jadi ini empat show yang sebenarnya dalam keadaan yang nggak bagus Kuda kelinci ayam ya Jadi kalau pada saat di tahun ini yang nggak bagus Itu harus sindari ambil keputusan yang penting-penting Seperti ya tadi bangun rumah, pindah rumah, betulin rumah Lalu juga urusan usaha juga Kalau bisa apa yang sudah dijalani Meskipun ternyata dihitung oleh Feng Shui tidak cocok Harus tetap melanjutkan Oke Terus juga jangan gegabah mulai usaha baru Ya Tapi manfaatkan waktu ini untuk pembelajaran Belajar apa yang harus dipelajari untuk menyongsong tahun depan yang baik Oke Jadi waktu di tahun yang baik itu kita manfaatkan sebaik-baiknya Ya jadi ya kayak apa ya Kita kayak main uler tangga Mbak Teo Jadi kalau bisa itu waktu yang bagus ya cepat-cepat naik tangganya Kalau nggak nanti kena ulernya gitu ke bawah Nah itu yang kata yang tepat karena ya kita ada punya Dalam satu tahun itu kita ada 12 bulan ya waktunya ya Mas Kang ya Ada saat kita bagus, ada saat kita memang benar-benar berada di puncak Dan ada saat kita benar-benar harus stay aja gitu ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!